Polisi menggelar rekonstruksi kasus bocah tewas di tanggal orang tuanya di Lebak, Banten. Pelaku tega membunuh buah hatinya hanya karena kesal saat belajar online. Pasangan suami istri IS 27 tahun dan LH 26 tahun yang menjadi tersangka pembunuhan anak kandung menjalani rekonstruksi di Polres Lebak, Banten. Dalam rekonstruksi terungkap, tersangka LH menganiai anaknya KS yang baru berusia 8 tahun karena kesal korban kurang paham saat belajar online. Kekesalan LH yang merupakan ibu korban memuncak karena menganggap korban tidak secerdas sodara kembarnya dalam mengerjakan PR sekolah. Korban dipukul berkali-kali oleh pelaku hingga meninggal dunia. Ayah korban IS yang sebelumnya keluar rumah untuk memfotokopi hasil ujian anaknya terkejut mendapati anaknya sudah tidak bernyawa. IS kemudian berperan membantu menghilangkan jejak agar istrinya tidak ditangkap polisi. Dalam rekonstruksi ini terdapat 13 adegan yang diperagakan kedua tersangka. Dari hasil rekonstruksi kita sudah ada, tadi bersama-sama kita saksikan ada 13 adegan. Dari 13 adegan tersebut kita melihat pada poin adegan ke-6 bahwa si kedua pelaku ini awal mulanya sedang mengajarkan anak. Sedang mengajarkan anak di siang hari, sedang sekolah. Pada saat itu anaknya ini kurang paham. Kurang paham dan memang kami temukan fakta bukti baru di handphone-nya pelaku. Memang pelaku ini sering melakukan penganayaan sebelumnya. Kedua tersangka mengubur jasad korban di Lebak Banten setelah membunuhnya di kontrakan mereka di Jakarta. Hal tersebut mereka lakukan untuk hilangkan bukti. Keduanya sempat mengakui anak mereka hilang. Kedua tersangka dijerat pasal perlindungan perempuan dan anak serta pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Lebak Banten, Iskandar Nacuthion, Enyus melaporkan.